Intro Fakultas Hukum menggelar kegiatan loka karya kurikulum prodi ilmu hukum Universitas Patimura Unpati tahun 2024 Kegiatan ini berlangsung di awal Fakultas Hukum Unpati Kamis 13 Juni 2024 Kegiatan loka karya ini dengan menghadirkan dua orang narasumber diantaranya Dr. Joseph Pagaya Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Unpati, Ketua Program MBKM Unpati Prof. Dr. Natel Dati Misela Turut hadir bersama pada acara itu, Dekan Fakultas Hukum Unpati Dr. Hendrik Salmon Para wakil dekan, para guru besar, Ketua Prodi Ilmu Hukum Unpati, Perwakilan Pengadilan Negeri Ambot Perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Perwakilan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Dosen serta para tamu undangan lainnya Ketua Prodi Ilmu Hukum Unpati Dr. Irma Halimahanafi mengatakan Penyesuaian kurikulum ini guna peningkatan mutu proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional dikti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Penyesuaian kurikulum guna peningkatan mutu proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional dikti Dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi suatu kenyesuaian yang tidak dapat dihindari Kegiatan ini tidak hanya sebagai langkah strategis dalam pembaharuan dalam peningkatan kualitas kurikulum Tetapi juga sebagai persiapan utama dalam menjalankan proses pelaksanaan akreditasi internasional Fakultas Hukum Unpati Sementara itu dalam sambutannya Dekan Fakultas Hukum Unpati Dr. Hendrik Salmon mengatakan Untuk menuju akreditasi internasional maka diperlukan reposisi loka karya kurikulum ini Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab menuju akreditasi internasional Maka perlu dilakukan reposisi loka karya kurikulum ini Nah ini menjadi penting bagi kepemimpinan Dekan 2024-2028 untuk kembali menyusun kurikulum Fakultas Hukum menuju akreditasi internasional Di samping itu ada bagian penting yang harus kita selesaikan yang belum tuntas pada kurikulum 21 Yaitu kurikulum MBKM Nah kurikulum MBKM ini sangat membutuhkan stakeholder Makanya Bapak Ibu kita undang untuk dapat menyelamatkan resepsi Loka karya ini menjadi penting untuk kembali menyusun Fakultas Hukum menuju akreditasi internasional Rizal Waggola melaporkan Rizal Waggola melaporkan Rizal Waggola melaporkan